Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum teman-teman Semoga teman-teman dalam keadaan sehat Walafiat ya ada kurang suatu apapun Kembali lagi di Youtube channel Umi Trista Jangan lupa ya Untuk kalian yang baru gabung Bisa langsung tekan tombol subscribe Dan juga bunyikan lonceng notifikasinya Hari ini Umi pengen buat apa sih? Umi pengen bikin dessert box Yang bisa teman-teman jadikan ide jualan Mudah banget bikinnya Keju 1 box atau 170 gram Keju cheddar Teman-teman bisa pakai merek apapun Kalau Umi pakai merek kraft Dan 500 sucu cair Setelah itu Umi tambahkan 150 gram Susu kental manis Kita aduk rata Agar susu kental manisnya Bisa menyatu dengan Susu cair dan kejunya Setelah itu Teman-teman bisa panaskan Di atas kompor Dengan api sedang cenderung kecil Sambil diaduk terus Setelah terlihat Buih di pinggir-pinggir teflon ini mendidih Teman-teman bisa kecilkan api Dan teman-teman larutkan 2 sendok makan tepung maizena Dengan sedikit air Kita masukkan ke dalam adonan susu Dan kita langsung cepat aduk Karena ini langsung mengental Teman-teman aduk rata Supaya Larutan tepung maizena Susu dan kejunya ini Menyatu dengan sempurna Teman-teman bisa terus aduk Dimasak sampai Mendidih dan meletup-letup Seperti ini Setelah meletup-letup Umi masak kurang lebih 1 menit lagi Agar adonan susu keju kita Benar-benar matang sempurna Setelah itu Umi siapkan 16 keping Biskuit gabin Yang manis Dan yang ada gulanya seperti ini Teman-teman bisa hancurkan Umi pakai Chopper atau food processor Sebentar aja Yang penting dia menjadi remahan Kalau teman-teman gak punya food processor Bisa dihancurkan dengan benda apapun Nah prosesnya seperti ini Kita lapis Adonan susu keju Dengan biskuit remahan Gabin ini Dan kita lapis lagi Teman-teman bisa Menggunakan Wadah yang teman-teman suka Sesuai selera masing-masing ya Bisa pakai toples kotak Yang untuk dessert box Atau juga Jar Dan juga gelas Yang bening Agar Rapisan ini Terlihat rapi Ini dinikmati Dalam kondisi dingin Rasanya enak banget Lembut Dan Rasa keju Juga susunya Berasa Untuk teman-teman Ini bisa dijadikan Ide usaha Juga Ide cemilan Yang teman-teman bisa Bikin di rumah Dengan bahan seadanya Tapi hasil luar biasa Teman-teman juga bisa lapis Ini Bukan dengan biskuit gabin aja ya teman-teman Bisa dengan biskuit lainnya Seperti biskuit mari Teman-teman Lakukan satu persatu Sampai dengan selesai Dan Atasnya kita beri Topping keju parut Teman-teman bisa pakai Keju cedar Merek apapun Atau misalnya Teman-teman gak suka Pakai topping keju parut Teman-teman bisa Kasih topping Apapun Sesuai selera Setelah itu Untuk mempercantik Umi tambahkan Remahan Sisa dari Biskuit gabin itu Dan Karena kebetulan Umi masih punya Cokobol crunchy Dari Elmer Jadi Umi taburin lagi Di atasnya Buat teman-teman yang baru Bergabung Jangan lupa Subscribe Like juga Comment video-video Umi ya Semoga video-video Umi Bermanfaat Juga menginspirasi Teman-teman semua Terima kasih Sudah menonton Assalamualaikum